Pemerintah dalam waktu dekat, RSUD Ibnu Sutawo Batu Raja Oku segera difungsikan. Bangunan yang hampir rampung dikerjakan tersebut, rencananya akan dirismikan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Hermanderu. Menelan dana mencapai 58 miliar, akhirnya pembangunan IGD dan ruang rawat inap tahap pertama, Rumah Sakit Umum Ibnu Sutawo Batu Raja segera akan difungsikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, terutama masyarakat Ogan Komering Ulu. Rencananya peresmian gedung RSUD tersebut akan dirismikan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Hermanderu dalam waktu dekat ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Chandra Dewana, yang menyebutkan bangunan IGD sudah siap dan tinggal sarana serta prasarana kesehatan untuk rawat inap lima lantai, baru dapat difungsikan dua lantai saja. Rumah Sakit Umum Ibnu Sutawo Batu Raja, rencana akan diresmikan oleh Pak Gubernur tanggal 19 Januari ini, di mana bangunan ini, bangunan IGD ini sudah siap, tinggal sarana dan prasarana peralatan yang dipegang oleh Dinas Kesehatan. Mungkin ini selanjutnya sudah siap semua untuk rawat inap yang sudah kita bangun lima lantai. Pembangunan gedung RSUD Ibnu Sutawo sebagian besar menggunakan anggaran APBDOKU serta ditambah bantuan oleh Gubernur Sumsela Hermanderu. Dari Ogan Komering Ulu, Witeri Agustino, AINews Melaporkan. Dari Ogan Komering Ulu, Witeri Agustino, AINews Melaporkan.